Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang hari ini hadir di ruang Zoom dalam rangka webinar kuliah Hasanah Naskah Nusantara. Dan hari ini kita kedatangan dosen tamu dari tempat yang cukup jauh, yaitu dari Leiden University. Tapi beliau sebenarnya sosok yang jauh, tapi sebenarnya dekat dengan kita karena beliau juga sebelumnya sempat di Universitas Indonesia juga sampai akhirnya ke Universitas Leiden. Bapak dan Ibu hadirin semua yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, terutama juga teman-teman dari program studi susastra, khususnya Peminatan Filologi Angkatan 2022. Ada Saudara Ragil, Saudara Eman, dan satu lagi Pak... Aduh lupa, Pak siapa? Satu lagi Pak siapa ya Mbak Rias? Mas Huri. Iya dan satu lagi Pak Mas Huri, terima kasih. Dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu semua, Pak Suryadi, sebelum Pak Suryadi memaparkan pemikirannya tentang Abdul Habin Abdul Qadir Munsi, perlu saya sampaikan. Beliau saat ini mengajar di Universitas Leiden, tadi sudah sempat saya sampaikan juga, menyelesaikan S2 dan S3-nya di Leiden. Banyak karya-karyanya yang terbit di jurnal internasional maupun jurnal nasional, tidak terhitung. Dan beliau sampai sekarang aktif di kegiatan masyarakat pernaskahan Nusantara, aktif memberikan materi-materi terkait tentang naskah-naskah Nusantara, dan memberikan gagasan atau pemikiran-pemikirannya tentang naskah-naskah Nusantara maupun tradisi-lisan di Indonesia. Kontakt beliau ini kalau nanti teman-teman, Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut dengan Uda Suryadi. Biasanya kami memanggilnya demikian dahulu, tapi sekarang saya formal saja memanggil beliau dengan Pak Suryadi. Saya kira ini perkenalan singkat mengenai Pak Suryadi. Untuk berikutnya, waktu saya persilahkan kepada Pak Suryadi. Silahkan, Pak. Oke. Terima kasih banyak atas pengantarnya Mbak Mamlah. Saya terbiasa memanggil Mbak kepada Mbak Mamlah memang cocok sebenarnya. Jadi saya berharap kuliah kita ini jangan terlalu formal. Seperti dulu kita kuliah di gedung 9, Pak Made. Terima kasih banyak atas kedatangannya Mbak Made karena begitu kangen dengan kawan-kawan yang lain, Mbak Titik dan juga kawan-kawan yang lain yang belum sempat saya lacak seluruhnya. Khususnya kepada tiga mahasiswa program Master kita yang ikut hari ini. Sebenarnya kondisi COVID sudah begitu, sudah agak membaik. Saya berharap suatu kali mungkin bisa datang lagi ke Depok untuk bertemu dengan kawan-kawan dan mahasiswa sekalian. Ya, terima kasih Mbak Mamlah. Saya diminta oleh Prof. Titik, Mbak Titik untuk membicarakan sesuatu yang terkait dengan figur yang terkait erat dengan penaskahan Nusantara di masa lampau. Dan karena saya selama ini agak fokus kepada naskah-naskah Melayu, saya teringat kepada tokoh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Saya rasa semua kita di sini mungkin sudah pernah mendengar paling tidak nama ini dan membaca karya-karyanya atau yang belum tentu saja ini kesempatan untuk mendengarkan atau mendapat informasi mengenai karya-karya beliau. Jadi kuliah pagi ini atau siang ini waktu Depok akan saya fokuskan kepada figur ini. slide berikutnya Mbak Mamlah. Jadi fokus perhatian saya sebagaimana sudah tersirat dari judul, saya ingin melihat bagaimana pengaruh Barat dan bagaimana pemertahanan pengaruh Timur dalam diri Abdullah Abdul Qadir Munsyi. kita tahu bahwa Abdullah telah mengarang beberapa teks dan kalau kita membaca karya-karyanya kita bisa melihat semacam pertembungan, semacam pertemuan dan juga konflik sebenarnya dalam batas tertentu antara Barat dan Timur dalam dirinya. jadi kalau kita melihatnya dari segi, dari perspektif teori sasra misalnya mungkin kita melihat agak dari sudut psikologi, psikologilah begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan Abdullah dalam konteks ini dan juga akan melihat topik atau pemikiran atau konflik apapun yang ada dalam diri Abdullah itu seperti terefleksi dari karya-karyanya. Jadi itu fokus perhatian saya supaya membatasi apa namanya perbicaraan kita untuk tidak melebar kemana-mana. Slide berikutnya Jadi, kalau kita melihat dari perspektif historis sebenarnya memang Barat dan Timur itu sesuatu yang menjadi energi yang membuat banyak intelektual kita mengalami dinamika baik dalam pengertian kemajuan baik dalam pengertian konflik kita boleh merujuk ke masa kapan saja itu dan saya rasa apalagi zaman-zaman akhir masa kolonial ataupun zaman sekarang sebenarnya kalau kita bicara zaman sekarang sebenarnya sebagai contoh real apa yang kita lihat sekarang dalam kontestasi antara pakaian Arab atau pakaian Barat dengan pakaian tradisional yang kembali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dan sebagainya itu kan sebenarnya kontestasi antara dalam dan luar identitas asal dan luar hanya saja menariknya sekarang adalah dulu antara Barat dan Timur dulu Timur itu diasosiasikan dengan pak tradisionalisme tapi juga Islam kalau kita melihat polemik pakaian fashion apa namanya busana pada tahun 20-an itu peci pakaian Arab pakaian lokal itu bagian dari Timur dan lawannya adalah jas pantalon dan sebagainya itu di Minangkabau misalnya pada tahun 20-an polemik besar terjadi nah sekarang agak bergeser bahwa antara tradisional yang tradisional dan yang yang dianggap Timur Tengah sana gitu jadi kalau dulu ada kebarat-baratan ya sekarang mungkin ke Arab-Araban gitu kembali ke masa zaman kolonial kita melihat bahwa konflik itu muncul dan kadang-kadang diekspresikan dalam tulisan saya kutip di sini misalnya tulisan Adi Negoro dalam kembali dari perlawatan ke Eropa itu satu catatannya setelah kembali ke Eropa dari Eropa kita lihat bahwa dia menekankan bahwa orang Barat itu tidak pernah mengerti dengan kita walaupun sudah 300 tahun lebih atau ratusan tahun dia berada di tempat kita begitu jiwa orang Indonesia yang timbul dalam pengaruh alam Indonesia jauh berlainan dengan jiwa orang Belanda yang dipengaruhi oleh bagian alam di Eropa yang terletak antara Sumesh Kede Mas dan Rhein katanya Indonesia tahu diagak dan diagih ini sedikit pengaruh bahasa Minang Eropa tahu dilagak dan ditagi jadi arugansi orang Eropa dia gambarkan di sana Eropa mendasarkan penghidupannya kepada hawa nafsu kekherta Eropa datang kepada kita dengan hawa nafsunya kata seorang ahli tafsir adik-ahli sair Hindu Rabindana Tagore Tagore mengunjungi Jawa pada tahun 20-an dan juga mengunjungi Bali dan banyak menulis mengenai kesannya mengenai India Belanda pada masa itu dan sebab itu didapatnya pintu hati kita tertutup dan terkunci puncak dari ini apa yang terjadi pada tahun 45 dan sampai 49 konflik yang berdarah-darah dan akhirnya berakhir dengan satu hal yang tragis dari sebuah pertemuan yang begitu lama begitu nah itu dikotomi yang tampak seperti dicatat oleh Adi Negoro salah seorang wartawan kawakan kita pada pada akhir jambang kolonial slide berikutnya nah bagi bagi orang barat sendiri kadang-kadang juga diingkapkan saya kutip di sini larik syair yang begitu sering dikutip dari Joseph Rudyard Kipling penyair Inggris yang sering sekali dikutip oleh orang yaitu timur adalah timur dan barat adalah barat dan keduanya tak akan pernah bertemu jadi east is east west and west is west and never the train shall meet ini kutipan yang sering sekali di larik syair atau puisi Joseph yang sering sekali dikutip oleh orang dan apa yang terjadi di dunia sebenarnya juga menggabarkan itu tapi bagaimana dasar itu muncul dalam intelektual Nusantara kalau kita boleh berkata demikian pada masa lampau dan saya rasa Abdullah ini interpretasi saya pendapat saya adalah prototip prototipe dari prototipe dari pertimbangan itu pada masa yang lebih awal karena dia hidup ketika kuasa barat mulai menyebar di wilayah Nusantara ini ketika kuasa barat mulai menunjukkan pengaruhnya secara nyata dan mulai melakukan penetrasi terhadap sistem sosial kebudayaan dan pengetahuan masyarakat kita jadi ini ini dasar pikiran saya untuk berbicara lebih lanjut mengenai tokoh kita ini oke selanjutnya Mbak Momlah jadi oh berikutnya berikutnya ya maaf mungkin dua kali terbegin sebelumnya sebelumnya ya jadi kita melihat Abdullah dari segi genealogis sebenarnya Abdullah ini boleh dikatakan meminjam istilah hangmayer itu kacukan atau meminjam istilah melayu kacukan kacukan itu artinya hybrid hybrid pertemuan beberapa unsur Abdullah bin Abdul Qadimunsi itu berada pada sisi antara dunia barat dan timur dunia melayu dan dunia barat melalui kontaknya dengan para misionaris dan sebenarnya dia juga orang yang berasal dari nenek moyangnya berasal dari luar dari timur tengah sana dari pertemuan antara Tamil India Selatan atau Asia Selatan dan Yaman oleh karena itu ini Abdullah adalah contoh yang nyata dari intelektual awal yang berperan dalam masyarakat Nusantara seperti banyak kasus setelah itu yang menariknya berbeda dengan kacukan-kacukan dari daerah lain peran Arab dan Nusantara ini tentu lebih awal dari itu kalau kita melihat banyak naskah pada masa Abdullah ini atau sebelumnya seringkali kita melihat pengaruh imigran Arab itu pada masyarakat kita dan sebenarnya sampai sekarang masih kita lihat lepas dari masalah positif atau negatifnya tapi ini adalah contoh bagaimana di bandar-bandar Nusantara pada masa itu orang-orang yang berasal dari berbagai etnik sudah muncul sebelum kuasa Barat datang dan keluarga Abdullah di Melaka adalah contoh dari itu mohon selanjutnya kalau kita lihat Abdullah lahir pada akhir abad ke-18 jadi ketika sebenarnya kuasa VOC sudah mulai digantikan oleh kuasa oleh Belanda secara formal VOC yang merupakan apa itu institusi perdagangan digantikan oleh negara Belanda sendiri ketika bangkrut pada akhir abad ke-18 itu dan kakek buyutnya seperti saya katakan tadi berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan jadi nama Abdul Qadir itu adalah ayahnya dan kakeknya adalah Syek Abdul Qadir itu kakeknya jadi dia kakeknya ini dan juga sebenarnya ayahnya juga sudah ada kontak sebenarnya dengan kuasa Barat pada masa itu terutama William Masden yang menjadi murid atau orang yang pernah diajar oleh Abdul Qadir bahasa Melayu dan ini menunjukkan bahwa sebelum kuasa Barat sampai di Nusantara khususnya di Melaka sekarang bandar itu sudah kosmopolit sebenarnya sudah kosmopolit dalam arti barangkali tampak bahwa imigran dari Arab dari Asia Selatan sudah sering ke sana dan ini memang ditunjukkan oleh beberapa catatan lain banyak daerah-daerah di Sumatera barangkali seperti Barus atau Singkel dan lain sebagainya itu sudah ada kapal-kapal dagang atau orang-orang dari wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah itu yang tinggal kalau kita melihat sekarang ke kota-kota pantai di Sumatera bagian Barat Indonesia atau Nusantara kita masih menemukan komunitas jejak-jejak komunitas orang Tamil seperti di Pariaman di Medan dan sebagainya dan orang-orang Arab nah inilah dasar kosmopolitan apa namanya kota-kota pantai Nusantara pada masa itu sebelum kedatangan orang Portugis atau orang Belanda sesudahnya jadi jelas kelihatan bahwa keluarga Abdullah sendiri sudah mempunyai kontak dengan orang Barat dan itu dilanjutkan dengan Abdullah sebagai cucu yang kemudian belajar apa namanya beberapa bahasa beberapa bahasa tapi yang paling penting dia belajar bahasa Inggris kepada beberapa orang misionaris Amerika yang diposkan di Singapura seperti William Milner Claudius Thompson dan lain-lain yang kemudian memberi apa namanya memberi warna kepada hidupnya seperti sebuah yang kita lihat dalam catatannya yang cukup detail mengenai kehidupannya dalam hikayat Abdullah salah satu karya yang sudah diterjemahkan sudah di alihaksanakan dengan baik oleh almarhum Prof. Amin Suwini yang diterbitkan oleh Gramedia jadi apa yang ingin saya tekankan disini adalah bahwa keluarga Abdullah sebenarnya keluarga yang Islam yang sudah disentuh oleh bersentuhan dengan dengan alam pikiran Barat dengan orang Barat yang tentu saja mempengaruhi kehidupan mereka sebuah mana kita lihat bahwa catatannya terhadap Alfred North Benjamin Casbury dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa dia keluarga ini bersentuhan yang beragama Islam tapi bersentuhan dengan Barat sesuatu yang sebenarnya terjadi pada banyak intelektual kita pada masa yang lebih kemudian sekarang saya sebenarnya sedang menulis satu biografi yang menarik juga yang mudah-mudahan akan terbit segera itu mengenai seorang aktivis perhimpunan Hindia pada masa lampau ini agak tebal dari lapalatus halaman mudah-mudahan akan terbit Baginda Dahlana Abdullah orang ini adalah kalau menurut pendapat saya semacam suksesor dari orang yang model Abdullah dia berada 11 tahun di Belanda tetapi dia tidak pernah kehilangan keislamannya dia pergi ke Mekah dari Leiden dan pulang dengan gelar haji tapi gagal mendapatkan gelar doktor jadi karena dia dia sekolah ke sekolah katolik di Denha satu-satunya orang Islam yang mungkin di sana bersekolah di sekolah katolik tapi dia tidak kehilangan itu saya rasa Abdullah adalah tipe seperti itu yang tentu saja memberi apa namanya sebagai seorang intelektual memberi warna tersendiri pada pikirannya yang terrefleksi dalam tulisan-tulisannya nah ini apa namanya pandangan saya terhadap tokoh kita tokoh yang kita bicarakan ini berdasarkan apa yang terefleksi dalam karya-karyanya sejauh yang bisa kita lacak seperti apa namanya mudah-mudahan tersedia pasti tersedia di perpusatkan kita jadi mohon Mas Ragil dan kawan-kawan tadi melihatnya ini tiga jilid karya Abdullah karya lengkap Abdullah yang di kerjakan oleh Almarhum Persu Amin Sufini yang sangat penting saya kira untuk dibaca terutama bagi Mas Ragil dan kawan-kawan ini jilid jilid pertama jilid kedua dan jilid ketiga di rumah tadi saya lupa membawanya nah berikutnya slide berikutnya Mbak Mamlah jadi kita melihat dalam karya-karya Abdullah dia sangat dia tidak pernah walaupun dia dituduh tanpa analisa yang mendalam menurut saya oleh beberapa orang serjana Melayu di Malaysia sana bahwa dia adalah tali barut atau kaki tangan kolonial orang Amerika orang Eropa tapi kita perlu hati-hati dengan tuduhan ini dengan klaim ini kalau kita melihat karyanya lebih jauh kalau kita menyimak secara lebih mendalam memang Abdullah adalah sangat terkait dengan teknologi barat fotografi kapal asap seperti tadi saya lihatkan di slide sebelum ini apa namanya foto bukunya kereta api gas bakar litografi percetakan boneka mekanis pembuatan terowongan di bawah tanah dan lain sebagainya seperti tereflesi dari buku yang terbit apa itu dari hal kepandaian orang putih dari hal kepandaian orang putih yang terbit pada 1854 kalau saya tidak salah yang menggambarkan pengaruh Abdullah dan apa-apa yang dipikirkan yang ingin diinformasikan kepada masyarakatnya masyarakat Melayu jadi misalnya dalam kitab dari hal jenis-jenis ilmu kepandian orang Eropah ini yang saya masuk tadi terlihat pemikiran Abdullah dalam banyak hal tentang teknologi penciptaan orang Eropah yang menurutnya patut ditiru oleh orang Melayu karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan untuk peningkatan kualitas hidup dan lain sebagainya tapi tidak itu saja juga pembuatan senjata dan pembuatan kertas dan lain sebagainya yang tentunya terkait dengan apa namanya keinginan untuk meningkatkan masyarakat yang menjadi lebih modern dalam kutip masa itu dan lebih sejahtera tentunya dalam hikayatnya Abdullah juga terrefleksi perhatiannya ke dalam berbagai macam hal antara lain sekolah model sekolah Eropah misalnya tapi di dalam hikayat Abdullah juga kita melihat bagaimana sikap kritisnya terhadap orang Eropah sendiri terutama orang Belanda yang dianggapnya adalah apa ya sangat keras itu bahasanya lintah yang menghisap darah darah manusia seperti itu dan oleh sebab itu karyanya ini agak mendapat apa namanya sensor oleh oleh beberapa orang sajana Belanda yang ingin menerbitkan karyanya pada akhir paroh ke-2 abad ke-19 jadi disitu kita melihat interes atau perhatian Abdullah yang yang begitu besar terhadap teknologi barat tetapi di sisi lain dalam tulisan-tulisan Abdullah kita melihat betapa dia juga memberi perhatian kepada bahasa Melayu bahasa yang menurutnya mesti dimodernkan dipakai oleh masyarakatnya sendiri tetapi perlu di apa itu setelah kita sekarang di 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 eksplorasi kemampuan-kemampuan kemungkinan-kemungkinan untuk membuatnya lebih berguna untuk dunia ilmu begitu dia tidak mau orang Melayu menjadi barat dengan memakai bahasa Inggris dia tidak mau di sisi lain dia juga mengkritik kebiasaan-kebiasaan dari raja-raja Melayu yang dianggapnya apa namanya otokratis dan menekan rakyat dan tidak memberi peluang kepada rakyat untuk lebih berkembang tentu ini apa namanya ditunjukkan kepada beberapa orang raja Melayu yang punya kebiasaan yang mungkin dianggap jelek misalnya dalam kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan itu terlihat sekali bagaimana dia mengenitik kebiasaan raja-raja Melayu itu nah ini menunjukkan pemikiran open apa itu terbuka Abdullah terhadap terhadap kondisi yang ada di dunia Melayu dalam masyarakat yang bermasai itu tetapi juga di sisi lain apa namanya teknologi-teknologi Barat pengatuan Barat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa Melayu sendiri berikutnya surat berikutnya Mbak Mamlah nah disini saya senaraikan beberapa karya Abdullah yang terpenting misalnya kisah pelayan Abdullah bin Abdul Qadil Munsi dari Singapura ke Kelantan ini menarik sekali kisah pelayanan Abdullah bin Abdul Qadil Munsi dari Singapura ke Mekah ya hikayat pada menyatakan perihal dunia hikayat pencah tandaran ini sebenarnya terjemahan ya dari bahasa Tamil ya syair negeri Singapura terbakar syair kampung gelam terbakar ya cerita kapal asap yang sangat menarik yang memberi yang menggambarkan kesan Abdullah kepada kapal api kapal uap pertama yang singgah di Singapura ya pada pada tahun 1850an 40an ya cerita Haji Sabar Ali hikayat Abdullah bin Abdul Qadil Munsi yang terakhir sebenarnya semacam memoir dari dia dari memoir Abdullah sendiri tapi sayang tidak sempat apa namanya diselesaikan karena dia meninggal di Mekah ya karena satu penyakit ya jadi itu beberapa karya penting dia Abdullah dan saya rasa bagi kecuali untuk hal-hal yang lebih mendalam untuk mengetahui apa namanya Aksara Jawi semua karya lengkap Abdullah itu sudah ada dalam buku tiga jilid buku dari Amin Suini ya jadi untuk mendapatkan kesan pemikiran Abdullah tidak perlu membaca jauhinya tapi ini transliterasinya yang begitu apa namanya lengkap sudah ada jadi penting untuk dibaca nah berikutnya slide berikutnya Mbak Momlah iya sudah belum terlihat ya Pak apa yang diceritakan dan yang menjadi pusat perhatian Abdullah belum oh belum terlihat ya ya sekali tidak bergerak oke sebentar ini sudah ya betul jadi dari semua karya Abdullah itu kita melihat berbagai perhatian dari Abdullah tapi boleh dikatakan dikatakurikan dikelompokkan pada dua aspek ya jadi dia berbicara tentang tentang pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh orang Eropa tapi juga dia berbicara tentang diri sendiri sebenarnya refleksi terhadap masyarakatnya dia berbicara tentang teknologi barat kehidupan sosial orang barat misi keagamaan Kristen penginjilan di dunia Melayu yang kadang-kadang dikritiknya terutama dalam kaitannya dengan terjemahan Injil Alkitab ke dalam bahasa Melayu yang menurutnya bahasanya jauh panggang dari api banyak kesalahan atau paling tidak susah dipahami sistem pendidikan Eropa beberapa peristiwa yang terjadi di Singapura seperti tadi dalam syair Singapura terbakar syair Kampung Gelam Terbakar dan lain sebagainya pengalaman hidup diri sendiri seperti dalam memuarnya hikayat Abdullah orang-orang yang dia kenal seperti hikayat Haji Sabar Ali dan lain sebagainya dan kebiasaan masyarakat sendiri seperti saya katakan tadi yang terjadi terima terkait dengan sistem kerajaan atau raja-raja Melayu yang kebiasaan bangsawan Melayu yang paling penting adalah soal kebersihan soal higienitas dan sanitasi ini sangat penting juga sering dia sebut dalam beberapa teksnya khususnya dalam cerita kapal asap bagaimana dia melihat mendeskripsikan apa itu toilet WC dengan sangat menarik yang tentu saja kita bayangkan pada masa itu mungkin belum dikenal oleh masyarakat kita karena mungkin mereka buang air di sungai atau di mana jadi ini soal kebersihan jadi itu beberapa perhatian Abdullah dari isi karya-karyanya itu kita melihat adanya apa namanya seperti saya katakan tadi perhatian kepada Barat sesuatu yang positif tapi tidak selalu semua positif dan juga perhatian terhadap masyarakat sendiri terutama bahasa sebenarnya ini dalam konteks ini yang menurutnya adalah poin apa unsur penting dalam kebudayaan kita yang perlu dipertahankan karena kalau dia hilang identitas kita adalah juga akan hilang juga akan hilang jadi sesuai dengan konsep yang kita dengar yang sering kita dengar bahwa bahasa menunjukkan bangsa seperti itu berikutnya Mbak Momlah nah kalau kita melihat dari segi ekspresi literary style-nya karya Abdullah itu kebanyakan berbentuk prosa tetapi ada beberapa berbentuk syair lebih banyak prosa banyak ada teori yang mengatakan bahwa bentuk prosa itu dipengaruhi oleh Barat tapi walaupun sebenarnya perlu di apa di perdebatkan lagi tapi apa itu naratif yang dibentuk dalam prosa itu katanya itu dipengaruhi oleh 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 apa itu tradisi penulisan Barat tapi dan syair jelas itu pengaruh dari apa namanya ada yang mengatakan misalnya Braginski mengatakan pengaruh dari dunia Arab juga ada tapi paling tidak lebih bersifat lokal saya melihat dalam dalam jilid dua yang di yang di tulis oleh Amin saya melihat Abdullah ini tidak begitu canggih sebenarnya menulis syair kalau kita melihat apa namanya ciri-ciri syair yang baik menurut beberapa catatan termasuk rima akhir termasuk juga panjang kata Abdullah ini kadang-kadang apa terlalu panjang misalnya walaupun barangkali itu mungkin apa namanya perlu juga masih didiskusikan tapi kadang-kadang rima akhirnya tidak sama ya jadi tampak bahwa memang Abdullah lebih familiar dengan prosa dengan ekspresi tulisan yang prosais seperti kisah pelayanan Abdullah dan sebagainya saya berteori ini pasti atau sangat mungkin dipengaruhi oleh percentuhannya dengan dengan intelektual barat intelektual seperti misionaris dan sebagainya dan ini yang banyak digunakan untuk menulis menulis karya-karyanya dan dalam beberapa karya dia menekankan bahwa supaya orang Melayu itu tidak melakukan apa itu repetisi ya pengulangan yang sering sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya dan tentu saja ini juga barangkali dipengaruhi oleh pembacaannya terhadap terhadap karya-karya yang ditulis oleh orang Barat jadi kalau kita melihat presentasinya lebih banyak karyanya berbentuk prosa hanya sedikit yang berbentuk syair padahal pada masa itu kebanyakan orang menggunakan syair ya menggunakan syair untuk mengekspresikan pikiran dan juga emosi dan dalam sebuah tulisan saya berteori bahwa dan ini juga dikatakan oleh beberapa orang lain sebenarnya kalau kita menggunakan syair itu bentuk syair itu lebih menggugah emosi jadi saya rasa mengapa Abdullah menggunakan syair untuk menggambarkan kebakaran di Singapura juga ini semacam apa ya bagaimana melalui genre bentuk syair ini emosi perasaan sedih atau simpati terhadap kebakaran yang terjadi itu sampai tapi kalau prosa itu lebih memicu pemikiran analisa dan interpretasi refleksi kalau melalui prosa itu ini teori saya berangkat bisa didiskuskan lebih lanjut syair itu lebih menggugah emosi oleh karena itu banyak peristiwa bencana alam seperti pernah saya tulis juga transliterasi saya terhadap syair kampung gelam terbakar maaf syair letusan gunung krakatau syair lampung karam juga dalam bentuk syair kebanyakan intelektual Melayu pada era Abdullah itu menulis mengekspresikan pikirannya dalam bentuk syair genre yang lebih dekat yang lebih familiar dengan mereka dan Abdullah agak pengecualian banyak karyanya dalam bentuk bentuk naskah walaupun mungkin hikayat juga boleh dianggap sebagai bentuk prosa tapi agak lain karena kita masih menemukan repetisi masih menemukan aliterasi masih menemukan asonansi dalam karya-karya yang berbentuk hikayat tapi ini prosa yang yang lebih dekat kepada model tusan orang barat seperti kita lihat dalam karya-karya Abdullah itu teori saya yang berangkali mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut berikutnya oke jadi kita melihat prinsip dan pandangan maaf salah tulis disini intelektual Abdullah jadi Abdullah jelas berusaha menginspirasi orang Melayu tentang peningkatan kualitas hidup pelembagaan sosial budaya atau utama dunia politik dan ekonomi melalui pengadopsian terhadap apa-apa yang sudah dicapai oleh orang Eropa baik yang kasat mata yang tangible maupun yang tidak yang tangible namun di sisi lain tindakan-tindakannya dalam lapangan bahasa menyiratkan pandangannya bahwa jati diri Melayu atau ketimuran tetap harus dipertahankan melalui penggunaan bahasa Melayu yang baik dan pencanggihan bahasa ibu orang Melayu itu jadi kalau kita kalau orang berpandangan bahwa pikiran-pikiran tentang standardisasi bahasa Melayu itu dimulai oleh orang Belanda seperti siapa seperti opan of version dan lain-lain itu sebenarnya tidak Abdullah sebenarnya intelektual Melayu pertama yang sudah berpikir terhadap apa namanya bahasa ibu sendiri bagaimana mencanggihkan menggunakannya untuk mengekspresikan hal-hal yang bersifat modern kemudian baru dilunjukkan oleh Raja Ali Haji dan sebagainya jadi melalui karya-karyanya dapat dikesan bahwa Abdullah juga merupakan intelektual Melayu peneroka bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan seperti etnografi antropologi sosiologi biografi dan sebagainya kita melihat dalam karya-karya dalam karya-karya Abdullah kita melihat deskripsi yang cukup detail tentang masyarakat tertentu tentang kebiasaan orang tentang kebiasaan raja tentang daerah tertentu ini adalah apa namanya intelektual pertama yang mencoba secara sadar atau tidak tentu saja ini kalau kita lihat yang perspektif sekarang ilmu etnografi ilmu sosiologi dia menyatakan sifat-sifat orang Arab ketika ada pelayaran ke Mekah orang di Sri Lanka dan sebagainya jadi saya dan beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah dasar-dasar ilmu kemanusiaan yang sudah ada dalam diri Abdullah yang kemudian dikenal dengan istilah etnografi dengan antropologi dan sebagainya kalau kita melihat banyak intelektual lain pada masa itu itu kebanyakan dalam deskripsi mereka itu adalah mengenai diri sendiri lebih kepada ego di sendiri tapi Abdullah menggambarkan lingkungan juga kesadaran kesadarannya terhadap tentang space dan place dan time ruang waktu dan tempat dan waktu itu sangat lain menurut saya dengan dengan intelektual peribumi atau bumi putra lainnya pada masa itu jadi ini menarik sekali saya rasa kalau ada yang tertarik itu bisa membaca karya-karya Abdullah ini dengan lebih lebih jelimet pernah ada satu buku yang terbit di Singapura itu Image of Nusantara in in European Travelers jadi bagaimana penjelajah penjelajah Eropa pada abad ke-19 atau ke-18 menggambarkan orang Nusantara ini alamnya dan sebagainya saya rasa belum ada yang menulis Image of Nusantara dari kacamata Interaktuan Nusantara sendiri ini sebenarnya topik yang menarik Pak Ragil dan sebagainya dan teman-teman tadi untuk topik tesis bahkan disertasi menurut saya saya tahu sekali bahwa ada beberapa travel book yang ditulis oleh orang Melayu sendiri oleh orang Nusantara sendiri ada misalnya The Carios Nagari Padang oleh seorang intelektual dari Jawa yang pergi ke Padang pada pada tahun 20-an sebelumnya ada seorang intelektual Jawa juga yang pergi ke Riau nah ini belum pernah dikaji orang Bapak dan Ibu sekalian bagaimana image orang Jawa terhadap orang Minang pada masa itu apakah sudah ada kesadaran ke Nusantaraan itu atau ke Indonesiaan itu melalui ini bisa kita rumuskan bagaimana image orang Melayu terhadap suku lainnya ada apa itu satu buku mengenai kunjungan apa itu kunjungan Kemelaka dari seorang Sumatera buku-buku seperti ini bisa dikumpulkan dan bisa menjadi satu topik tesis yang menarik sebenarnya untuk melihat hubungan atau pandangan sebuah etnis terhadap etnis lain dalam konteks dengan para penelitian itu dan Abdullah sudah memulainya dengan mendeskripsikan orang-orang lain di luar masyarakatnya sendiri atau di luar kampungnya sendiri atau kotanya sendiri berikutnya Pak Mamlah nah jadi kalau kita lihat kalau kita melihat merumuskan ini dalam beberapa dikotomi kita melihat bahwa dari sisi satu sisi Abdullah itu sangat apa apa namanya tertarik dengan modernitas barat kata modern itu selalu selalu apa ya selalu relatif ya modern dalam pada zaman itu dulu di era Abdullah ini orang menyebut atau setelahnya sedikit orang menyebut zaman pancaroba zaman modern itu maksudnya zaman perubahan ya dan di sisi lain dia tetap memegang hal-hal yang bersifat apa namanya yang yang berasal dari tradisinya yang baik dari segi agama maupun kebiasaan ya karya-karyanya menunjukkan sifat individualitas apa namanya seperti seperti halnya yang muncul dalam tradisi penulisan barat tetapi di sisi lain juga kita melihat sifat-sifat komunal yang masih ada yang apa namanya terefleksi dari catatan-catatannya mengenai masyarakatnya mengenai apa namanya kota atau kampung tempat tinggalnya ya saya kira pada masanya tentu saja apa secara sosial masih belum mungkin baginya untuk hidup secara individual tapi secara pemikiran kita melihat sifat individualitas itu religis dan liberal kita melihat dari beberapa aspek ya bukan dalam pengertian liberal dalam pengertian sifat tapi juga pemikiran ya misalnya dia dengan terus terang mengeritik raja-raja Melayu sesuatu yang barangkali pada masa itu sangat berbahaya kalau dianggap apa itu mengeritik raja ya oleh orang-orang tapi dia mengatakan bahwa ini harus disampaikan begitu dan dari segi keturunan kita melihat tadi juga unsur-unsur kacukan ya jadi unsur primordialisme dan kosmopolitanisme juga kelihatan juga dalam karya-karyanya dan juga perubahan seperti saya katakan tadi sebelum mulai dengan Pak Made perubahan dari tradisi kelisanan kekeberaksaraan dimana barangkali pada masa itu kita melihat bahwa unsur unsur kelisanan masih kuat tetapi kita melihat bahwa karya-karya Abdullah memang ditujukan untuk sesuatu yang ditulis jadi dia sudah menunjukkan bahwa menulis itu penting menulis itu penting mengutarakan pikiran dalam tulisan itu dikatakannya dalam beberapa tulisannya jadi dari konsep ini dari oposisi ini atau dikotomi ini kita melihat bahwa ada mitos pengukuhan yang ingin dikatakannya tetapi juga ada mitos pembebasan sebenarnya bagaimana dia ingin membebaskan pikiran masyarakatnya dari hal-hal yang bersifat yang dianggap barangkali tidak atau menghalangi kesejahteraan atau penciptaan masyarakat yang lebih baik baik dari segi sosial maupun dari segi kesehatan dalam pemikiran intelektual dan sebagainya tetapi di sisi lain myth of concern mempertahankan sesuatu yang juga merupakan identitas Melayu yang mesti tidak akan berbahaya kalau dihilangkan saya melihat oposisi ini dalam beberapa deskripsi atau narasi yang ada dalam karya-karya Abdullah berikutnya Mbak Mamlah nah jadi oh ya cukup tepat beberapa waktu lagi saya harus lari ke kelas tapi masih ada waktu sedengah jam lagi kurang lebih kesimpulan saya beberapa hal yang mungkin bisa saya simpulkan dari fungsi ini bahwa Abdullah adalah intelektual nusantara peneroka atau generasi awal yang mendasarkan berpikir pada rasionalitas jadi ini penting rasionalitas yang dianggapnya dapat mencerahkan beberapa hal yang dianggap oleh orang Melayu sesuatu yang apa itu tidak mungkin misalnya dalam cerita kapal asap dia berkata bahwa banyak orang Melayu di Singapura pada masa itu mengatakan kapal itu digerakkan oleh jin oleh setan oleh apa karena dalam pikiran orang Melayu tidak belum sampai bahwa kapal sebesar itu bisa digerakkan oleh sesuatu kekuatan kekuatan mesin uap seperti itu jadi berpikir pada rasionalitas kemudian kesadaran yang berbeda tentang ruang dan waktu kalau kita melihat karya Abdullah itu jelas sekali dia sangat menunjukkan apa namanya itu dimana kapan sesuatu persiwa terjadi jadi tidak lagi seperti banyak orang Melayu ketika gunung meletus persiwa ini terjadi ketika gunung meletus jadi kesadaran pada tanggal dan waktu itu tarikh dan tempat dan ruang itu berbeda baru soal kebersihan soal higienitas sebagai dasar masyarakat modern yang sehat jadi dia memperkenalkan kepada masyarakatnya bahwa ada perilaku yang harus diubah yaitu kebersihan itu penting banyak hal dari Barat dan Eropa yang boleh ditiru tapi identitas Melayu melalui penguasaan dan pencanggihan bahasa Melayu harus dipertahankan jadi ini menunjukkan bagaimana Abdullah ingin masyarakatnya menjadi modern dalam tanda kutip ingin berubah tetapi juga ada sesuatu yang mesti dipertahankan yang tidak akan menghilangkan jati niri kemelayuan atau ketimuran itu jadi kesimpulan saya Abdullah adalah prototipe dari intelektual Melayu yang ya mungkin saya mengambil kata dilema dilema Melayu yang kemudian muncul sampai hari ini misalnya dilema Melayu yang ditutupi oleh Mahathir Muhammad misalnya dan sebagainya orang yang sebenarnya pada dasarnya bisa menggunakan masalah ini untuk apa itu untuk meningkatkan kualitas dirinya atau atau mempengaruhi masyarakatnya atau sebaliknya yang gagal dan memakan dirinya sendiri sebagai contoh adalah direfleksikan oleh Abdul Mu'is dalam salah asuhan seperti tokoh tokoh Hanafi dalam salah asuhan dia mengalami dilema seperti Abdullah tapi dia hancur karena dia dia tidak apa tidak bisa menggunakan masalah kekuatan itu untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mempengaruhi masyarakatnya justru dia dimakannya tetapi Abdullah justru memberi nilai positif ya jadi kalau kita melihat kalau kita boleh saya mengatakan suksesor-suksesor Abdullah setelah dia berada dalam dalam dua masalah ini sebenarnya dan solusinya itu atau hasilnya ada dua mereka yang dimakan yang hancur oleh itu seperti tokoh Hanafi atau yang justru memberi pengaruh terhadap masyarakatnya nah jadi Abdullah menurut saya adalah prototipe dari dilema intelektualitas Melayu itu yang sebenarnya masih tetap dapat kita rasakan sampai kini nah sekian saja bapak dan ibu-ibu urean saya berangkali ini hanya pemancing dan banyak hal tentu saja yang bisa didiskusikan dan bagaimanapun sebenarnya sebuah ceramah adalah lebih bersifat memancing dan memberi apa itu sugesti-sugesti dan atau sebaliknya pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa didiskusikan terima kasih baik terima kasih Pak Suryadi jadi paparannya mengenai latar belakang tokoh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi karya-karyanya dan pemikiran-pemikirannya jadi Pak Suryadi sudah menguraikan diskusi-diskusi yang mungkin nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu sampaikan ini ada satu pertanyaan di chat Pak Suryadi mungkin bisa dijawab terlebih dahulu setelah ini silahkan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan langsung untuk raise hand saya bacakan pertanyaan di chat terlebih dahulu ya Pak ini dari Pak Anggun Gunawan pemaparan yang menarik Pak Suryadi saya penasaran dengan motif Abdullah bin Abdul Qadir mau bekerja sebagai penerjemah Bible dalam bahasa Melayu karena di sisi lain ayahnya termasuk yang tidak setuju ia terlibat dalam kegiatan misionaris dan pembelajaran di sekolah misionaris apakah motifnya murni profesionalisme saja sebagai translator yang dibayar secara memadai oleh pemerintah kolonial atau perusahaan kolonial atau ada motif lainnya selain menerjemahkan teks barat kebahasa Melayu Abdullah juga menerjemahkan dan mengedit kitab-kitab Melayu ke beberapa bahasa barat seperti sejarah Melayu dan kitab adat segala raja-raja Melayu dalam segala negeri apakah motifnya kira-kira intinya ini motif yang yang ada di dalam Abdullah bin Abdul Kadir Munsi terkait kegiatan-kegiatan tersebut menurut Bapak bagaimana pertanyaan menarik sekali Anggun ini adik saya yang sangat aktif dan tersebut buku ini adalah dalam bentuk sekarang berkat beliau jadi terima kasih Anggun pertanyaan yang sangat menarik dan tentu saja dari perspektif kalau tidak dari perspektif barat dan timur ini akan polemis maksud saya begini kalau kita melihat bahwa Abdullah sampai akhir matinya bahkan pergi ke Mekah saya cenderung mengatakan bahwa dia menajemahkan Injil untuk profesionalisme untuk cari makan tidak ada indikasi bahwa dia convert ke Kristen atau apa walaupun kita apalagi jangankan kita pada masa sekarang orang pada masa zaman hidupnya mungkin tidak bisa memastikan sedalam mana keislaman keagamaan Abdullah sama hanya dengan pertanyaan terhadap Snook yang sampai sekarang tetap ditanyakan orang apakah Snook itu Snook ukurnya itu menjadi Islam atau pura-pura Islam bagaimana kita bisa menilai itu dalam hati seseorang ada buku baru tentang Snook ini yang baru terbit pernah di belum lama ini direview oleh seorang di Jakarta Post jelas bahwa Snook berani bukan berani mungkin sacrifice sunat bersunat supaya dia masuk ke Mekah tapi apa artinya itu apakah sunatnya itu untuk adalah cara untuk melewati border terakhir supaya dia boleh masuk Mekah atau memang dia ingin belajar Islam ini pertanyaan tapi kembali ke pertanyaan anggun yang sangat menarik ini menurut saya apa namanya dia untuk profesionalisme dan dia memang dibayar untuk itu oleh karena itu juga tindakannya ini menyebabkan orang beberapa peneliti menganggapnya tali baru atau kakitangan kolonialisme kakitangan orang Kristen dan kita bisa menilai bahwa orang yang bekerja seperti ini pasti di-blame dituduh pro-kolonial dituduh kakitangan orang barat itu mau tidak mau begitu pasti dituduh tapi kalau kita melihat apa yang seperti yang dikatakan anggun bahwa dia menajemahkan juga teks Melayu ke dalam bahasa Inggris dari satu suratnya saya mendapat kesan yang terselip di satu naskah yang ada di Amerika mendapat kesan bahwa bahasa Inggrisnya memang bagus Abdullah ini terlihat dapat dikesan bahwa dia memang punya pikiran intelektual bahwa teks dalam bahasa Melayu pun harus dikenal oleh orang asing should be translated into Inggris dengan itu orang Melayu juga dikenal luas jadi ini adalah pemikiran intelektual yang barangkali seperti kata banyak pakar mengatakan yang melampaui zamannya melampaui zamannya tentu saja blaming bahwa dia kaki tangan atau mencemari Islam atau apa namanya memberi peluang kepada berkembangnya Kristen itu mau tidak mau terikut dalam tindakannya itu jadi menurut saya barangkali ini tidak ada motif untuk membantu orang apa namanya orang Kristen untuk mengembangkan Kristenisasi dalam pengertian dari hati ini ini apa dan pertentangan atau perbedaan penerapan antara Ayah Abdullah dengan dia sendiri ini menunjukkan perbedaan pandangan dua generasi mengenai intelektualitas kalau Ayah Abdullah barangkali walaupun dia sudah berhubungan juga dengan orang Barat menajemahkan Injil itu dianggap sebagai apa namanya membantu orang kafir atau katakanlah mencimari Islammu sendiri tapi bagi Abdullah itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang lain saya sebagai refleksi saya teringat kepada satu peristiwa Mbak Mamlah Sudara Anggut dulu waktu ada ada apa namanya seminar di Liverpool tentang Islam tentang naskah ada dua orang dari Aceh yang tidak mau masuk ke gereja dalam sebuah ekskursi jadi setelah seminar itu kami jalan-jalan dan kita dibawa ke gereja tua kata orang Aceh itu dia akan Islamnya akan rusak kalau dia masuk ke dalam gereja itu nah tapi beberapa orang lain yang juga Islam menganggap ini kantor kita ini jadi kurang lebih saya kalau saya membuat analogi seperti itulah pandangan Abdullah dengan ayahnya saya kira Anggun kan sama juga dengan saya kira ada orang yang kalau pergi masuk gereja dia ini merasa Islamnya atau agamanya tercemar tapi ada yang merasa bahwa ini soal masuk ke gedung saja nah saya menganggap itu menurut pandangan saya Abdullah barangkali bekerja secara profesional saja itu Anggun baik satu lagi nih Pak di kolom chat ada Pak Hamid Ismail masih adakah orang-orang Melayu yang berprasangka dan mengurung diri demi tidak mau menerima pandangan orang luar ya terima kasih Pak Ismail ya ini pertanyaan yang sangat apa ya yang sangat umum saya rasa saya rasa dalam zaman apapun tetap ada begini yang mengurung diri dan tidak mau menerima pandangan luar ada yang terbuka juga ada dan dinamika politik kita hari ini pun menunjukkan itu sebenarnya pertentangan antara yang mengurung diri dan yang terbuka terhadap pandangan luar jadi saya rasa tetap masih ada dan tentu saja mengurung diri dalam konteks ini bermacam-macam maknanya tapi secara umum artinya bahwa saya melihat sepanjang sejarah kita kecurigaan terhadap barat itu tetap terus ada terus ada kecurigaan terhadap barat bahkan bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya bisa dilihat manfaatnya pun tetap ada kecurigaan jadi itu dan sejarah nation state Indonesia itu sebenarnya adalah sejarah antara dinamika silahkan 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 Pak Eman ya terima kasih Umamlah dan Pak Surya di atas kuliah hari ini sangat menarik ini mohon maaf sambil sama anak iya tidak apa-apa ya Pak ini selain tadi terkait Abdullah saya agak terpancing dengan itu Pak tadi kajian ataupun tesis atau disertasi tentang bagaimana orang kita bisa menceritakan suku yang lainnya ataupun daerah yang lainnya Pak mungkin kalau dari Pak Surya di selain tadi tantangannya data mungkin Pak dari-dari yang itu tersebut ada tantangan ataupun kelebihan yang bisa kita ambil dari kajian tersebut itu sih Pak pengen sedikit lagi meyakinkan karena memang masih langka dan kayaknya cukup bermanfaat tapi pengen pengen dengar lagi dari Bapak terkait mungkin ada solusinya atau tantangannya seperti apa Pak itu sih Pak terima kasih ya oke terima kasih ya memang siapa dengan dengan Pak Eman ya Pak Mas Eman ya seperti saya katakan bahwa sebenarnya ada beberapa bahkan dalam bentuk naskah juga tapi juga kebanyakan juga buku pada paroh kedua abad ke-19 atau awal abad ke-20 yang yang menggambarkan perjalanan di dalam Nusantara sendiri ya perjalanan di dalam Nusantara sendiri seperti tadi Carios Nagari Padang misalnya atau beberapa teks yang lain saya lupa tapi saya sekarang ada satu satu buku yang mau terbit tapi saya tidak pasti di-edit oleh Judith Bosnak lulusan kita di Leiden tentang ini ya misalnya dalam buku ini yang di-edit Anggun ini ada lampiran tentang perjalanan Abdullah ke Mekah ya termasuk tapi ke Mekah itu soal lain tapi maksud saya antara satu daerah dan daerah lain di dalam Nusantara sendiri nah ini kan apa belum pernah didiskusikan atau di kaji orang secara lebih mendalam Pak Eman sebab ada teori yang mengatakan bahwa Traflok buku itu adalah tradisi barat saya sebenarnya kurang setuju itu saya ingat kalau tidak salah almarhum siapa Pak Made yang menulis tentang Naskah Merbabu yang di Leiden siapa yang baru meninggal Bu Setiawati Setiawati katanya dalam Naskah Merbabu itu ada bahwa dalam tradisi Jawa sebenarnya sebelum pra sebelum kuasa barat sampai di Nusantara ini orang Jawa sebenarnya sudah punya tradisi berjalan mungkin petualangan ada bujangga manik kan bujangga manik ada cukup banyak cerita petualangan termasuk ramayanan juga petualangan ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada semacam tradisi itu dalam masyarakat kita tapi bagaimana perkembangannya setelah era tulisan itu sebenarnya berlanjut Pak Made ada beberapa yang lain seperti saya katakan tadi dan ini menarik untuk diteliti menurut saya bahkan bisa menjadi satu korpus yang menjadi topik disertasi kalau bisa sehingga apa namanya muncul bisa mencounter teritori yang menyatakan selama ini bahwa tradisi menulis perjalanan itu berasal dari orang-orang VOC atau apa yang dikenal itu sangat menarik tapi di sisi lain juga untuk melihat bagaimana konsep ruang dan waktu bagi intelektual kita pada zaman itu dalam konteks ini yang saya menurut adalah adakah perasaan kenusantaraan itu sudah muncul juga di sana misalnya atau keindonesian itu kan Yamin atau Soekarno mengatakan bahwa kita ini sudah kenal satu sama lain misalnya melalui itu bahasa Melayu tapi lebih dalam lagi dari perspektif intelektual bumi putra kita pada masa itu bagaimana ini menarik sebenarnya untuk untuk dikaji lebih jauh itu Pak Eman menurut pikiran saya karena selama ini memang sudah ada di apa di singgung Bujang Gamani dan sebagainya tapi fokusnya adalah menerjemahkan atau mengalih asarakan kan Pak Made bukan mengkaji aspek perjalanannya itu iya itu ya tapi Pak secara filologi masih ini ya Pak masih sangat terbuka ya Pak masih sangat terbuka ya masih sangat terbuka walaupun menurut saya apa namanya tidak fokusnya bukan masalah bagaimana mengalih asarakannya jadi bukan masalah filologisnya tapi masalah apa namanya mungkin antropologis atau apalah gitu tapi tetap ada kaitannya dengan naskah dengan naskah terima kasih Pak iya sama-sama Pak Made pertanyaannya boleh langsung disampaikan saja Pak silahkan Pak iya udah ada sedikit saya baca bukunya Abdullah bin Muhammad Al-Misri oh iya katanya sejaman dengan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ada ada irisan karyang antara intelektualitas beliau dengan Abdullah bin Abdul Qadir Abdullah bin Muhammad Misri ini dengan ya ya antara lain dia ke Bali karena ya saya terkait dengan yang itu pandangan etnografi Bali dalam pandangan beliau itu ya baru saya ingat bahwa karya-karya beliau juga sudah di alih asarkan oleh Lejober kan siapa kalau enggak karya lengkap siapa nih yang mengarah Lejober 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 nah Al-Misri ini juga menarik sebagai tambahan untuk Pak Eman tadi juga tipe intelektual Nusantara kacukan yang melakukan perjalanan kalau saya tidak salah Al-Misri ini dari Palembang kan Bapak D ya berdarah Arab ada darah Arabnya tapi barangkali menurut saya masih agak kental keharapannya berbanding Abdullah karena orang tua Abdullah sudah lama tinggal di Melaka tapi Al-Misri melakukan perjalanan ke Bali ke beberapa tempat juga menarik bagaimana pandangannya dan saya kira Al-Misri mencatat beberapa hal mengenai kerajaan Bali ini bisa menjadi artikel menarik bisa menjadi artikel yang menarik menurut saya yang potensial untuk di terbitkan di jurnal terindeks sangat menarik sekali jadi tipe-tipe Al-Misri ini tapi jadi kalau kita lihat ada yang kacukan seperti ini tapi juga ada yang asli orang Jawa menjadi topik yang menarik untuk mudah-mudahan jadi sebuah artikel yang menarik Belima sangat potensial menurut saya memang ini memang di dalam teksnya itu memang menarik juga karena ada semacam sumber sumber cerita yang dia gunakan dari informan itu memang satu pandangan dari dunia lain terhadap Bali di abad 19 antara 18-19 dan itu menurut perspektif orang luar Bali dalam perspektif pelancong tapi bukan barat tetapi masih sesama nusantara itu horizonnya menarik juga horizon kita lagi baca beberapa kali itu cuma sumber yang dia pakai dari mana itu memang sumber ceritanya juga penting dan sangat mungkin itu bukan seperti saya katakan seperti Pak Mada katakan itu dari orang nusantara sendiri juga saya menemukan mungkin nanti saya cari mungkin bisa saya kirim pandangan seorang Minangkabau tentang gadis Bali pada tahun 20-an gimana saya baca itu menarik juga tentang baginya menarik bahwa pada masa itu orang gadis Bali itu sudah bisa bersepeda pakai beban di di kepala tapi bersepeda itu itu jadi perhatiannya ya memang kami di kuliah sasra bandingan nusantara pernah menggarap tema petualangan tahun lalu cuman belum terbit artikelnya untuk satu kumpulan buku sebetulnya itu kan tentang catatan etnografis dalam naskah menurut pandangan lokal ya seperti Bunyaga Manik misalnya terus juga ada yang dari Bali juga ada beberapa dalam perjalanan kelomok menggambarkan masyarakat sasak di lomok mungkin juga Minang menggambarkan Bali atau sebaliknya misalnya orang Jawa menggambarkan Bali sebagaimana Gajah Mada menggambarkan Bali kan di dalam negara kertakama ini kalau digarap Brimadiyah menjadi satu edited volume sangat menarik jadi diminta orang-orang yang potensial memberi sumbangan dan akan berguna untuk kuliah saya rasa ini penting menjadi sebuah kuliah tetap juga di perguruan tinggi kita paling tidak di UI di SIB dengan fokus kepada pandangan intra di dalam nusantara sendiri pandangan semacam sejarah lokalnya pandangan lokal terhadap etnis yang ada di dalam lingkungan mereka juga alam dan masyarakatnya terima kasih ini memang kan kebetulan kami sama Bumamlah juga ada di tim sasra bandingan nusantara memang petualangan lagi kita garap dari tahun lalu cuman memang masih terputus-putus ini mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi tentang ini gambaran etnik menurut etnik lainnya dalam pandangan lokalnya apakah pengaruh barat atau pengaruh barat memang ada konsep sebelum itu cara mendeskripsikannya cara melihatnya cara menceritakannya atau dari segi naratologinya mungkin ya ya sangat menarik baik masih ada waktu tidak ya Pak ya ada Pak Deni Ramdhani tadi sempat raise hand Pak Deni masih akan mengajukan pertanyaan terputus sepertinya oh Pak Hairul Fuad pertanyaan terakhir barangkali ini ya Pak Suryadi ya 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 silakan Pak Hairul Fuad terima kasih Bu moderator kesempatan diberikan maaf saya membuka video menarik apa yang diungkapkan oleh Bapak tadi saya lupa namanya mungkin pertanyaan saya masih meneruskan apa yang ditanyakan oleh Pak Anggun dengan Pak Made tadi ya apa setahu saya di dalam dalam peradaban Islam itu ada sosok namanya Ishaq Hunain bin Ishaq kalau enggak salah namanya dia seorang seingat saya dia seorang Nasrani yang kemudian dia menerjemahkan budaya-budaya Hellenisme budaya-budaya Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian itu menghasilkan karya-karya katakanlah itu menjadi apa ya menjadi pemantik munculnya peradaban Islam sehingga memunculkan tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam masa dahulu dalam peradaban Islam artinya yang menjadi pertanyaan apakah apa apakah perlu meng meng kreskan atau apa ya membenturkan antara spiritualitas dalam ini keimanan dengan intelektual itu yang pertama kemudian yang kedua saya rasa masih ada irisanya dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Made tadi seingat saya dalam saya di sering apa berkencim pernah mengetahui ada sebuah naskah yang ditulis oleh Maharaja Imam Sambas saya lupa namanya siapa itu sebagai advisor kerajaan Sambas pada waktu itu pada tahun 1800-an kalau tidak salah nah disitu ada satu naskah yang berjudul Khulasoh Shiroh Muhammadiyah yang itu di oleh Maharaja Imam Sambas itu disebut sebagai penerjemahan dari karyanya seorang intelektual yang ada di Mesir yang kalau tidak salah dulu pernah terkenal dengan majalahnya Almanar nah ingin saya tanyakan itu korespondensinya bagaimana itu Pak pada pada masa dahulu sehingga sehingga Maharaja Imam Sambas itu mendapatkan perizinannya izinya untuk untuk menerjemahkan karya beliau yang berkisah tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam nah itu itu pertanyaannya begitu oke kemudian yang kemudian pertanyaan ketiga hal yang semacam itu kaitannya dengan budaya-budaya kosmopolitan itu bagaimana Pak terima kasih Pak orang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih Mas Suat ya saya rasa dilema antara spiritualitas dan apa namanya keimanan keimanan itu dalam konteks intelektual Islam itu sering terjadi dan seperti saya katakan ada yang beranggapan bahwa hal itu dianggap mencemari iman tapi ada yang menganggap bahwa itu justru akan memberi manfaat kepada masyarakatnya baik kasus yang Mas Suat contohkan tadi dalam konteks apa namanya antara Yunani dan dunia Islam tapi dalam konteks Nusantara pun seperti kasus yang kita contoh figur yang kita diskusikan ini menunjukkan hal itu dan saya rasa ya bagi saya itu tidak ada masalah sebenarnya tapi bagi orang lain tentu ada masalah kita melihat kecenderungan yang berpikiran agak sempit menganggap ini jadi masalah barangkali di sini ada adik saya saudara Anggun yang benar-benar masih ada yang juga mendalami masalah apa itu Islamisasi ilmu atau sebaliknya yang tetap menjadi polemis tetap polemis sampai hari ini juga sebenarnya intinya ini kan jadi tetap kedua-kedua pandangan ini tetap ada sampai hari ini bahkan menurut saya akhir-akhir ini malah menguat soal hak cipta ini saya kira pada zaman Al-Manar itu komunikasi antara Timur Tengah dan Nusantara itu sudah baik dan juga transportasi akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 orang pergi ke Mekah sudah naik kapal kapal api tapi saya juga belum mengetahui lebih banyak mas soal copyright soal izin manajemahkan dan lain sebagainya tapi saya berspekulasi pada masa itu barangkali belum ada soal ini saya mungkin saya salah tapi kalau ada yang tahu lebih banyak bisa memberi pendapat saya rasa copyright ini dikiptakan oleh Barat apakah dalam dunia Islam ada mohon apa itu para peserta disini kalau tahu bisa sharing informasi disini tapi kalau kita melihat tradisi seperti digambarkan oleh Pak Azumardi dalam disertasinya tradisi apa namanya saya lupa isilah Islamnya mengapresiasi karya karya Arab itu di kalang ulama Indonesia itu sudah biasa oleh karena itu banyak buku itu di pinggirnya itu ada banyak banyak marginalia banyak catatan saya lupa apa istilahnya itu istilah filologis Islamnya mungkin Profesor Oman itu tahu jadi itu kan sebenarnya juga apresiasi dalam bentuk catatan kritis atau barangkali reinterpretasi tapi sepanjang menyangkut hak cipta atau hak terjemahan mungkin barangkali pada waktu itu belum diatur Mas Huat tapi ini menarik terutama sekali sekali lagi dengan Anggun di sini yang katanya menurut apa itu postingan-postingan di Facebooknya itu ingin menulis disertasi mengenai sejarah apa namanya sejarah dari munculnya tulisan ilmiah atau perbukuan ya di Indonesia ini mungkin Sudara Anggun masih ada masih Pak masih mungkin bisa menjelaskan sedikit nanti Sudara Anggun jadi jelas kalau sebelum apa saya apa namanya lanjutkan sedikit soal kosmopolitan saya tidak tahu maksud maksud apa di sini tapi yang dari diskusi kita ini kita menunjukkan bahwa orang-orang keluarga-keluarga baik peribumi maupun kacukan di bandar-bandar utama Nusantara pada masa itu pada masa lampau jelas merupakan penyumbang penting dari munculnya kosmopolitanisme berpikir seperti Abdullah dan lain sebagainya atau tokoh-tokoh yang lain tentu ini juga sesuatu yang menarik untuk didiskusikan lebih jauh berangkali ada tanggapan dari saudara anggun silahkan terutama mengenai tadi mengenai soal izin apakah pernah mendengar itu izin menajemahkan di kalangan umat islam atau soal spiritualitas dan kekinian tadi dan keimanan maaf terima kasih Pak saya mungkin sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana sejarah copyright di dunia kalau dari sejarah jadi copyright diperkenalkan di pertama kali Pak 1710 kemudian baru diikuti oleh Amerika di tahun 1790 awal abad ke-18 siapa baru diperkenalkan jadi kalau misalnya kita coba tarik lagi ada sejarah di Yunani kuno banyak juga penerjemah gitu ya dan biasanya penerjemah itu mereka ekspansi dari para kaisar di masa itu jadi kan kaisar-kaisar Yunani dan Romawi itu kan mereka melakukan penetrasi ke berbagai negara ya terutama di negara Timur Tengah jadi mereka sudah membaca semacam tulis gitu ya Pak ya tulis yang mereka bawa jadi kalau kita lihat itu kan terkenal hak dari penulis dalam artian ini ada konsekuensi ekonomi jadi saya kalau zaman dulu itu ketika misalnya pada abad pertengahan dimana para kaisar khalifah di masa itu kan dia memberikan sebuah ekonomis yang melebihi misalnya kalau kita copyright di zaman sekarang itu masuk ke persen dari penjualan jadi sangat sedikit sekali jadi makanya abad belum dikenal karena misalnya kalau kita pernah baca di zaman abad misalnya yang sangat Al-Makmun misalnya dia kan memberikan reward kepada para penerjemah itu setimpal dengan berat buku dalam bentuk emas jadi itu sudah memberikan sebuah memberikan sebuah reward yang sangat ekonomis sekali dan kalau misalnya kita menjadi penulis raja pun juga akan banyak juga rewardnya dan prinsip yang kedua dalam islam itu ini masih terjadi sampai sekarang jadi saya melihat kalau penjualan di penerbit dari timur tengah itu gak terlalu mereka pikirkan jadi kalau mereka pergi ke Jerman ke Indonesia kecenderungannya itu membagi-bagikan buku bukan untuk translation ratenya karena dari segi kelemahan mereka itu sudah negara jadi tidak membutuhkan ratenya 10% atau berapa persen di e-book itu 15% jadi mereka tidak membutuhkan itu lagi jadi saya melihatnya ada mis juga disenat dengan bagaimana copyright itu mulai dimunculkan dan itu bukan di budaya islam karena bagi islam itu jika ilmu itu sudah bisa disebarkan itu menjadikan amal jariah jadi prinsip teologis lebih kuat dan dari segi dia sudah memberikan reward ekonomis yang cukup besar bagi para penulis yang juga pernah gitu Pak jadi kita bisa bespekulasi Mas Fuad bahwa di dalam kasus Sambas tadi Raja Sambas tadi mungkin memang tidak ada tidak harus minta izin apa itu resmi kepada penulisnya di di mesir sana dan itu biasa terjadi sebenarnya dalam dalam beberapa kasus yang lain sebenarnya ini juga satu titik perhatian akademis yang belum banyak diungkap juga menurut saya ini menarik juga untuk untuk jadi ini terutama kepada saudara Anggun itu untuk melihat penerjemahan karya-karya Arab pada era abad ke-19 misalnya saya khawatir 18 belum ada atau mungkin sudah ada terkait dengan ini menarik sekali terima kasih silakan Mbak Mamlah baik terima kasih Bapak Suryadi kita beri aplaus untuk Bapak Suryadi terima kasih